Assalamualaikum, salam sehat bro Saya baru selesai membuat current limiter Atau apapun namanya tergantung keperluan Ini saya desain secara umum dahulu Untuk mendeteksi arus mengalir Saya menggunakan resistor 0,01 ohm 2 watt Potensiometer 10 kilo ohm LED indikator Resistor 4 piece Dioda 1N4148 Regulator 7805 Ini input Op-Amp sebagai pembanding tegangan Saya gunakan LM358 Tidak terlihat Oke kita praktek Sebelumnya saya tunjukkan dahulu skematik diagramnya Oke rangkaiannya seperti ini Karena penjual derana tidak saya tunjukkan Maka saya perlihatkan letak komponennya Bila kalian ingin membuat dengan PCB berlubang Kalian ikuti saja letak komponennya Rencana awal rangkaian ini saya desain sanggup sampai 36V seperti modul umumnya Tetapi setelah saya coba ternyata yang saya dapat 7805 nya hanya sanggup stabil pada tegangan input 25V Jadi rangkaian ini maksimum untuk 25V Karena nanti akan saya tambahkan pada modul step down yang tidak ada pembatas arusnya Maka rangkaian ini tidak memerlukan 7805 Jadi kita ambil catu dari modulnya saja Jadi regulator 7805 ini diperlukan untuk mentes rangkaian ini Atau keperluan umum lainnya Lalu kedua OPM ini Fungsinya sebagai pembanding tegangan Yaitu tegangan pada potensiometer dibandingkan dengan tegangan pada resistor 0,01 ohm Ini LED indikator LED ini akan menyala bila arus yang kita setting lebih besar Dan yang ini sama bila arus lebih besar Maka pin 2 modul step down diberi sinyal 5V Melalui R100 ohm dan dioda 1N4148 Jadi kedua output OPM ini bisa kalian ganti dengan buzzer Atau untuk mengaktifkan relay tentunya ditambah dengan penguat transistor Paham ya bro? Saya tunjukkan dahulu skematik prakteknya Nanti input yang saya gunakan sekitar 10V Beban yang saya gunakan bulb 10V Jadi cara kerjanya Pada saat bulb menyala Maka ada arus mengalir dari sini Ke 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 sini Ground Jadi besarnya arus yang mengalir di resistor 0,01 ohm Menjadi satuan tegangan Yaitu resistansi dikali arus Contoh bila arus yang mengalir 10A Maka tegangan pada resistor 0,01 ohm Sekitar 10 dikali 0,01 Sekitar 0,1 volt Lalu tegangan pada R1 ini Ke pin positif OPM Dan dibandingkan dengan tegangan potensiometer CC Yang ke pin negatif OPM Kedua output OPM akan high atau 5V Bila tegangan pada pin negatif lebih besar Bila tegangan pada pin negatif lebih kecil Maka output kedua OPM akan low atau null Paham ya bro Kita praktek Oke inputnya 10V Ini positif Positif langsung ke beban Kemudian ini negatif input Dan ini negatif output Setelah melewati R0,01 ohm Oke potensiometer saya kecilkan dahulu Sudah paling kecil Perhatikan akan saya beri beban Arus terbaca 1,3A Let on karena settingan terkecil Saya putar ke kanan supaya let off Saya coba tambah beban Let on kembali Saya matikan lagi Let off Bila saya kecilkan Let nya nyala lagi Tanpa beban Let off Saya ulang Saya kecilkan Let nyala Saya putar ke kanan Indikator off Bila beban saya tambah Indikator on Untuk mematikan Kita putar ke kanan Off Jadi rangkaian ini berfungsi Tinggal untuk digunakan sebagai apa Mantap kan bro Oke akan saya beritahu Urut-urutannya dalam membuat Setelah kalian buat dan solder sesuai gambar IC nya jangan kalian pasang dahulu Kalian cek step by step Yaitu dengan cara mengukur tegangan Oke saya beri catu Pertama ukur tegangan input Terbaca 9,8 volt Lalu di pin 8 harus 5 volt Ya 5 volt Jadi benar Kemudian cek tegangan potensiometernya Kalian bisa ukur di Pin 2 atau pin 6 Saya coba di pin 2 saja Dan putar-putar potensiometernya Bila ada perubahan tegangan Artinya benar Bisa juga kalian tes LED nya LED ini dari pin 7 Jadi pin 7 kalian beri tegangan 5 volt Saya suntik saja dari pin 8 ke pin 7 Biar LED menyala Artinya semua sudah oke Dan jangan lupa kalian recek kembali Setelah yakin baru pasang IC nya Oke bagi para pemula Ini pin 1 nya Pin 1 yang ada cuak nya Lalu kalian pasang Oke bro Salam sehat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton